Nabi dalam agama Islam adalah sosok yang diberikan wahyu oleh Allah SWT untuk menyampaikannya kepada seluruh umat manusia Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Umama bahwa jumlah Nabi ada sekitar 124 orang Hanya saja yang wajib diketahui berjumlah 25 orang Para Nabi dan Rasul ini di dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'an disebutkan sebanyak 18 Rasul Dan tujuh Rasulnya disebutkan di berbagai ayat dan surah lainnya Begitu banyaknya Nabi yang merupakan manusia pilihan Allah SWT Mungkin sebagian orang berfikir bahwa di zaman sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya Nabi Karena mereka semua sudah tiada Tetapi anggapan mereka sebenarnya salah Dalam agama Islam diberitahukan bahwa masih ada empat Nabi dan Rasul yang masih hidup hingga saat ini Berikut adalah empat Nabi yang dipercayai masih hidup hingga saat ini Nabi Khidir Nabi Khidir adalah sosok pendamping Nabi Musa AS yang dikabarkan masih hidup hingga detik ini Dalam sebuah riwayat kadang-kadang Syekh Abdul Rahman Ash-Shahuri dan Syekh Muhammad bin Ahmad Menerangkan bahwa Nabi Khidir AS merupakan manusia yang telah ada sejak zaman Raja Iskandar Zulkarnain Alasan Nabi Khidir AS diberikan umur panjang hingga sampai hari kiamat Lantaran diberikan tugas secara khusus oleh Allah SWT untuk mengajarkan ilmu hikmah dan kebijaksanaan kepada para wali-wali atau awliya Allah SWT Sehingga Nabi Khidir AS diberikan julukan gurunya para wali-wali atau awliya Allah Ada pula kisah yang menceritakan bahwa dahulu Nabi Khidir meminum air dari mata air yang dijikat Airnya diminum oleh orang yang meminumnya akan hidup abadi Seperti yang diceritakan dalam karangan Syekh Muhammad bin Ahmad Bahwa suatu ketika Rasulullah SAW bersabda Ada seorang anak dari Sambin Nuh AS telah meminum air kehidupan Lalu ia dapat hidup lama Maka pergirah Raja Zulkarnain bersama Nabi Khidir untuk meminum air kehidupan itu Namun yang berhasil meminumnya adalah Nabi Khidir AS Sedangkan Raja Zulkarnain tidak berhasil meminum air kehidupan tersebut Keberadaan Nabi Khidir AS misterius dan sangat tersembunyi Hanya orang tertentu dengan kendak Allah SWT yang dapat bisa berjumpa dengan Nabi Khidir AS Nabi Idris AS Nabi Idris adalah salah seorang Nabi yang pertama kali diberikan tugas Untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya setelah Nabi Adam AS Sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi Idris masih hidup dan belum mati Hingga saat ini Nabi Idris diyakini masih hidup di surga Hal ini seperti hanya diceritakan dalam tafsir surat Yasin Bahwa ketika Allah memerintahkan malaikat untuk menyabut nyawa Idris Nabi Idris meminta dan memohon kepada Allah untuk dihidupkan kembali dan Allah mengabulkannya Setelah itu Nabi Idris AS meminta lagi diajak ke neraka dan surga Tetapi dengan cerdasnya ia meninggalkan alas kakinya di surga sebelum diminta keluar Ketika diajak kembali dan keluar dari surga Nabi Idris menolaknya Hal inilah yang menyebabkan akhirnya mengantarkan Nabi Idris berada di surga hingga hari ini Atas izin Allah Nabi Isa AS Nabi Isa AS Nabi Isa adalah Nabi penting dalam agama Islam dan merupakan salah satu dari ulul azmi Sebuah gelal khursus bagi golongan rasul pilihan yang mempunyai ketambahan luar biasa Terdapat lima rasul yang mendapatkan gelal urul azmi Yakni Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad Gelal urul azmi dijelaskan dalam surat Al-Aqqab ayat ke-35 dan Ashur ayat ke-13 dan Al-Azab ayat ke-7 yang berbunyi Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para Nabi dan dari engkau Dari Nuh, dari Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh Dalam Al-Quran Ia disebut Isa bin Maryam atau Isa al-Masih Ia diangkat menjadi Nabi pada usia 30 tahun Dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel di Palestina Nabi Isa dipercaya masih hidup sampai saat ini Dalam ajaran Islam, Nabi Isa al-Islam yang masih hidup hingga ini disebabkan Nabi Isa diselamatkan oleh Allah SWT Saat para kaum kafir mengejarnya untuk menyalibnya Ketika tertangkap, ternyata yang ditangkap dan disalib oleh kaum kafir adalah Judas Iskariot Salah satu muridnya yang berhianat yang wajahnya diserupakan mirip Nabi Isa oleh Allah SWT Dalam Islam dipercaya bahwa Allah SWT mengangkat Nabi Isa al-Islam ke langit kedua atas kuasanya Dan akan diturunkan kembali ke bumi menjelang hari kiamat untuk melanjutkan risalah Nabi Muhammad SAW Serina ini dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 157 yang berbunyi Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maria, Rasul Allah Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka Sesungguhnya orang-orang yang bersilisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu Kecuali mengikuti persangkaan belaka Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa Surat An-Nisa ayat 157 Keberadaan Nabi Isa alaihissalam sampai saat ini hanya Allah SWT yang tahu Tetapi para ulama telah sepakat tentang keberadaan beliau saat ini Yaitu di langit dalam keadaan masih hidup dan sama sekali belum meninggal atau mati Nabi Ilyas alaihissalam Nabi Ilyas adalah Nabi yang dikaruniai oleh Allah SWT kehidupan yang abadi Dan dipercaya masih hidup hingga saat ini Hal ini terbukti dari kisah Nabi Ilyas sendiri Ketika Nabi Ilyas sedang beristirahat Tiba-tiba datanglah malaikat pencabut nyawa Yang datang khusus untuk menyabut nyawanya Saat itu Nabi Ilyas bersedih Melihat Nabi Ilyas bersedih Malaikat pun ditanya mengapa Nabi Ilyas bersedih Nabi Ilyas menjawab dia bersedih karena harus berhenti berzikir dan beribadah kepada Allah SWT Setelah dia dicabut nyawanya Saat itulah Allah memberi wahyu kepada malaikat pencabut nyawa Agar ia menunda pencabutan nyawa Nabi Ilyas Dan memberi waktu kepada Nabi Ilyas Untuk berzikir sesuai dengan permintaannya Hingga sekarang Nabi Ilyas diakini masih hidup Dan terus berzikir kepada Allah SWT Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya